oke, saya ingin naik Super Airjet ini, jam 12.30 kita klik kita klik detail dan disini ada keterangannya Soekarno-Hatta International Airport Terminal 1A Super Airjet ID penerbangannya IU680 ekonomi, bagasi kabinnya 7 kg bagasi pesawatnya 20 kg oke, ini tidak ada makan saya bag ini langsung saja kita lanjut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke, teman-teman kali ini saya akan coba membuat video tutorial bagaimana caranya melakukan pembelian tiket online melalui HP cukup menggunakan aplikasi Traveloka oke, disini sebelumnya saya sudah menginstall aplikasi Traveloka nya ini dia ya yang warna biru seperti ada gambar burungnya saya klik oke, langsung saja selanjutnya kita pilih yang tiket pesawat oke, teman-teman ini selanjutnya kita pilih asal penerbangannya mau dari bandara apa ini yang ada darinya ya saya klik ini saya ingin dari Jakarta saya klik saja yang ini nih sudah ada nih yang dari semua bandara di Jakarta lalu tujuannya ini ke ini tujuannya ya saya klik saya ingin ke ini bisa diketik ya jika teman-teman ingin kemana saya ingin ke Kalimantan Barat mau maaf ke Kalimantan Barat itu Pontianak ya pon ti nah ini dia ke Pontianak Supadio teman-teman ya saya klik untuk tanggalnya saya klik ini ya tanggal berangkatnya ini saya tanggal 16 kalau teman-teman ingin pulang pergi ini kan hanya berangkatnya saja jika ingin membeli sekaligus untuk pulang pergi ini diaktifkan nah nanti tanggal pulangnya tanggal berapa karena saya hanya tanggal berangkatnya saja hanya berangkatnya saja ini saya non aktifkan kembali lalu untuk jumlah penumpangnya ini ya saya klik nah ini dia teman-teman jumlah penumpangnya itu yang untuk dihitung dewasa itu 12 tahun ke atas ini termasuk dewasa untuk yang disebut anak-anak itu 2 tahun sampai 11 tahun untuk yang bayi itu di bawah 2 tahun oke ini tinggal digeser-geser saja dewasanya mau berapa saya kebetulan 3 ini kosong-kosong ini saya klik-pilih ya di bawah oke selanjutnya langsung kita klik cari ini kita close saja dan ini tampil semua maskapai yang tersedia karena terlalu banyak disini saya ingin filter teman-teman saya klik filter ya saya ingin penerbangannya yang langsung kalau ini 1 kali transit ini 2 kali transit saya ingin penerbangan yang langsung dan saya ingin penerbangannya di jam 12 sampai jam 18 sore saya scroll lagi nah ini sudah mau maskapainya mau dipilih teman-teman misalnya mau naik batik Eras saja ini di checklist jika tidak ini di non-aktifkan jika ingin naik Garuda di checklist Garuda oke karena saya ini sudah pesawatnya apa saja bebas saya klik cari data ini dia tampil yang sudah saya filter oke teman-teman oke saya ingin naik Super Airjet ini jam 12.30 ya kita klik nah kita klik detail nih dan disini ada keterangannya apa Soekarno-Hatta International Airport Terminal 1A Super Airjet ID penerbangannya IU680 ekonomi bagasi kabinnya 7 kg bagasi pesawatnya 20 kg oke ini tidak ada makan saya back ini langsung saja kita lanjut ini data pemesannya yang akan membelikan tiketnya nanti di bawah ini data travelernya ini data-data yang penumpang yang akan naik pesawat oke ini saya scroll ya oke selanjutnya saya isi dulu data traveler yang pertama oke ini sudah saya ketik kalau tidak ada nama belakang ini bisa di checklist misalnya hanya ada satu kata namanya ataupun mau diketik berulang nama yang satu kata itu digunakan untuk nama depan dan nama belakang oke kita simpan kita simpan selanjutnya penumpang yang kedua oke ini nama penumpang yang kedua sudah saya ketik saya simpan selanjutnya untuk penumpang yang ketiga untuk yang penumpang ketiga pun sudah saya ketikan namanya kita klik simpan disini ada bagasi dan disini ada nomor kursi karena saya tidak ingin ini langsung saja saya klik lanjutkan ini saya non aktifkan saja oke ini sudah teman-teman kita klik lanjutkan ini sedang proses oke disini saya dikasih waktu 2 jam 14 menit dan untuk pembayarannya saya biasanya menggunakan transfer BNI jika ingin jika teman-teman ingin merubahnya ini bisa diketik ubah ya diklik dan disini banyak pembayaran jenis lainnya dan disini banyak jenis pembayaran lainnya ada BNI ada BRI ada BNI ada BNI dan BNI ada BDI ada BNI banyak teman-teman ada internet banking minimarket ada Alphamart Alphamidi Indromaret dan ada kartu kredit ini tinggal disesuaikan ya dipilih dulu nanti diklik nanti peraturan cara-caranya ada ini saya close saja saya menggunakan yang transfer BNI selanjutnya saya bayar dengan transfer saya klik di bawah oke teman-teman ini saya tinggal melakukan pembayaran harus sesuai digitnya dengan yang tertera disini tidak boleh lebih, tidak boleh kurang biar langsung terdeteksi oleh pihak travelokannya oke teman-teman saya akan melakukan pembayaran terlebih dahulu nanti kita lanjut lagi oke teman-teman ini saya sudah melakukan pembayaran nah itu dia langsung berubah ya nah langsung berubah sendiri otomatis terima kasih atas pembelian Anda oke kita scroll saja kita lihat-lihat saja caranya oh maaf itu ada di bawah ya lihat proses pembelian progress pembelian kita klik oke teman-teman ini sudah keluar pembayaran berhasil Jakarta Pontianak kita klik ini lihat detail ya kita klik yang titik tiga ini kita lihat detail ketika etiket atau voucher telah diterbitkan kami akan memberitahu Anda oke ini kirim bukti pembelian ini menerbitkan etiket kita klik proses penerbitan etiket Anda dapat berlangsung hingga 10 menit jadi kita tunggu waktu saja 10 menit nanti oke teman-teman ini kita lanjut lagi saya akan cek apakah etiketnya sudah keluar teman-teman saya buka di bawah ya ada pesanan ini saya klik nah ini sudah ada keterangan etiket telah terbit oke ini saya klik kembali oke ini sudah terbit kode bookingnya nanti saat mau masuk ke bandara tinggal menunjukkan ini saja yang ada di hp atau etiket yang dikirim ke email itu boleh di print ataupun melayu hp juga boleh jadi bebas cukup menggunakan ini yang ada di hp kode bookingnya atau etiket yang dikirim ke email itu boleh di print ataupun tidak baik jika ada yang ingin ditanyakan atau koreksi atau sharing informasi silakan tulis di kolom komentar terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati